Terima kasih telah menonton 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 Tapi sayangnya Biggaeton mereka menunggu. Mereka tahu betul Siren Clan akan bergerak ke area jungle. Yes, yes, yes. Ini dia Biggaeton Esports. Benar-benar menunggu untuk 25 detik lagi. Untuk Lord yang pertama muncul. Dan ini akan membuat mereka juga lebih gampang untuk nge-push. Walau mereka udah punya Parsia ya. Ini kalau misalnya ada Parsia di Siren Clan cukup PR juga sebenarnya. Tapi Parsia yang di mereka. Bahkan tadi kombonya ke Van Rier cepat banget ya. Kayaknya cuma 3 kali Feather Ice Strike apa 4 gitu. Langsung hilang. Yes, dari bawah juga Bravonya bertahan sekuat tenaga dengan Immortality. Begitu percaya diri Siren Clan udah mencicil-cicil. Tapi apadah ya Bravo terlalu kuat. Gak pulang-pulang dia. Iya, pede banget. Sudah mulai muncul Lordnya Brans. Yang mungkin akan ngambil sendirian bersama Bravo yang belum pulang-pulang. Yes, gak pulang-pulang. Dia lupa jalan rumahnya dimana. Lupa dia. Dan Lordnya. Lord yang pertama akan langsung saja dihabisi oleh Bravo dan juga Brans. 2B. Lihat penuh lagi tuh. Viraganya penuh. Dia juga punya Lifesteal dari Bloodlust-nya. Dia mau bikin harusnya sih Death of Despair. Sedangkan dari Lancelot-nya seperti biasa. Tiba-tiba ada ikan paus yang lewat. Begitu saja. Wow. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita mau semua pemain itu dalam kondisi yang perfect. Bukan perfect match. Bukan Fataling. Iya. Tapi pemainnya biar gak ada. Gak nge-lag. Gak mungkin atau jadinya kepelituk. Apa mungkin. Tapi kan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Emang kita ngomong sempurna. Tadi kamu bilang perfect. Tapi ada lagu. Kau begitu sempurna. Eh lagunya gitu. Kan perfect ya. Lagu perfect apa dong. At Siren ya. Iya coba. Na 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 na. Hah? Na 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 na. Jadi dari kemarin tuh kalau aku sama Oji tuh. Dikit-dikit nyanyi. Emang kita teh terlalu kangen buat nyanyi bareng. Wow. Karena kelamaan di rumah. Oh. Karena ramong serma malah seneng di rumah. Dia mah paling seneng di rumah. Tidur. Perhilangannya dua hari, tiga hari. Ketawa lagi. Enggak. Tapi sekarang oh di rumah udah produktif. 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 Tapi pengen keluar gak? Enggak terlalu. Oh enggak terlalu. Yaudah. Mending kita masuk ke game aja ya. Aku mau pergi kok. Mau pergi ke lapangan. Siap lapangan pertandingan. Iya. Lapangan pertarungannya. Terserah kamu dah. Bener. Oh Lordnya. Udah langsung jalan ke tengah. Siren Clan recall. Mereka mau recall ke mapnya Biggeron Esports. Tidak bisa. Siren Clan sudah bersiap-siap untuk menghalau usaha hapus dari Biggeron Esports. Sangat berbahaya. Masih ke arah depan. Thomas and Biff. Itu cepat meltdown di area depan. Dan patah linknya ke arah seorang Dreams. Dan dia langsung flicker karena bakal lihat. Tuh kameranya. Viewnya enak banget di arah Midlane. Sudah mulai masuk lagi dari Lordnya. Dan Fenrir juga sekarang masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Bravo membakar seorang Fenrir. Masih dari Mortality. Dan sudah mulai pecah juga Light Sanity untuk kedua kalinya. Masih bisa untuk bertahan. Tapi tommen bottom lane nya Minion sudah masuk. Ini biter 1, 2. Dan yang ketiga pun akan hilang. Dengan sangat cepat. Sehingga membuat sekarang Minionnya akan bebas masuk area base milik tim Siren Clan. Apakah ini akan menjadi 2-0? Sepertinya. Yap karena Ace sudah tiada mula. Ambuste juga belum ada. Tiga player mencoba untuk bertahan. Tak akan bisa kali ini Biggeron Esports. Memenangkan match ini dengan 2-0. Yes, poin pun didapatkan untuk Biggeron Esports. Untuk match yang pertama 2-0 ya. Itu lawan Sair. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!